Intro Angin kencang sangatlah cepat, kilat menyambar besar suaranya. Selamat datang di Ultah Langkat, Ultah Langkat tahun 2023. Hari ulang tahun Kabupaten Langkat ke-273 tahun 2023 berlangsung dengan sukses. Terbukti dengan hadirnya dua menteri dan para artis papan atas. Serta antusiasme puluhan ribu masyarakat yang memadati alun-alun kota Stabat yang tentunya sangatlah meriah. Nah, tidak terkecuali Camat Salapian, Muhammad Saleh Esos yang ikut andil-ambil bagian untuk memperkenalkan produk-produk UMKM unggulan di daerahnya. Yang tentunya digelar di stand Bajar Salapian. Dimana dalam hal tersebut, Camat Salapian didampingi para Stab Kecamatan dan Kepala Desa Sekecamatan Salapian dengan sukacita memeriakan hari ulang tahun ke-273 tahun 2023 Kabupaten Langkat. Nah, perlu kita ketahui bersama ya, produk-produk UMKM tersebut tentunya adalah merupakan produk-produk unggulan yang asli dari Kecamatan Salapian yaitu gula merah asli dari Desa Adin Tengah Dimana gula merah ini sudah dipasar-pasarkan di pasar tradisional. Menurut Muhammad Saleh Esos, produk gula merah asli ini tentunya memiliki bermacam-macam kasiatnya yaitu mencegah anemia, meningkatkan energi, memperbaiki sistem saluran cernak, antiseptik, mencegah asma, mengurangi dan mencegah jerawat, tinggi mineral, dan membantu meredakan flu. Selain gula merah, stand bajar Kecamatan Salapian juga memperkenalkan produk-produk UMKM asli dari daerah tersebut, seperti kopi, keripik, hingga kosmetik. Bagaimana kemerian dan keseruan stand Kecamatan Salapian? Berikut adalah video cuplikannya. Produk umulan kami dari gula merah, yang mana pembuatan gula merah ini ada beberapa desa di Kecamatan Salapian, misalnya seperti dari Desa Maranguang, Adin Tengah, Ujung Bandar, di daerah itu dibudilayakan pohon aren untuk menumpang perekonomian masyarakat yang masih simpati menggunakan pohon aren untuk pertumbuhan ekonomi yang jadi produk yang menjadi perekonomian kami tentunya gula aren yang akan kami pasarkan nanti sampai ke Sumatera Utara, mungkin bahkan keluar dari Sumatera Utara ini akan dikirim promosinya. Salapian tetap yang terbaik. Demikianlah informasi ini, dan tentunya sampai bertemu kembali di Hood Langkat 2024, bersatu sekata, berpadu berjaya. Nah, jikalau nona bersama Tuhan, bersama Tuhan membawa semangka sampai bertemu di Salapian, Salapian ramah penduduknya. Ambil air di dalam timba, lalu masak ke dalam tungku, bersatu sekata, berpadu berjaya, hiduplah Kabupaten Langkatku. Dari tim proyek baru, Deddy Destian, Mawarni Surubakti, dan Eko Saputra menggabarkan. Terima kasih dan yuk, bye-bye!